Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Eddingback CPNS Solusi soal-soal CPNS Kali ini Eddingback CPNS akan membahas FR atau file report bocoran soal SKD kedinasan TWK Bela Negara Wajib tonton sampai selesai Supaya nanti bisa Mengerjakan SKD Oke ada FR Kemarinan FRnya Yang TWK tuh Matri Pancasila Awasan Nusantara Ideologi sebagai identitas nasionalisme Bela Negara Kemudian di FR yang kedua Bela Negara juga ada Di FR yang ketiga juga ada Jadi FR Bela Negara ini selalu ada Oke kita bahas ya FR Bela Negara ini Kita bahas soal-soal yang Sering keluar Di bawah ini yang termasuk Pengertian hakikat Bela Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 adalah A. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan Kepada NKRG B. Warga Negara Wajib membela negara yang diwujudkan Dengan keikut sertaan Dalam upaya Pertahanan negara C. Setiap warga negara mempunyai hak untuk membela negaranya D. Membela negara merupakan tugas A. Meningkatkan Negara merupakan A. Kewajiban B. Hak C. Beban D. Hak dan kewajiban Jawabannya adalah Yang D. Hak dan kewajiban Berikut ini yang termasuk fungsi negara adalah Kecuali Kerjasama Pertahanan Demokrasi Keuangan Jawabannya adalah C. Demokrasi Fungsi rakyat terlatih yang diperlukan dalam keadaan darurat perang adalah A. Ketertiban umum B. Perlindungan masyarakat C. Keamanan rakyat D. Perlawanan rakyat Jawabannya yang D. Perlawanan rakyat Yang termasuk unsur-unsur negara adalah A. Memiliki rakyat Daerah atau wilayah Pemerintahan yang berdaulat Jawaban A. B. Dan C. Benar Jawabannya yang D. A. B. C. Benar Dalam sistem pertahanan keamanan Sishan kamrata rakyat Merupakan salah satu komponen pertahanan yaitu Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta Yaitu A. Komponen individu dan komponen pendukung Komponen cadangan dan komponen pendukung Komponen cadangan dan komponen utama Komponen utama dan komponen individu Jawabannya yang B. Komponen cadangan dan komponen pendukung Berikut yang termasuk dasar hukum bela negara Menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 3 adalah A. Setiap warga negara wajib ikut dalam upaya pembelahan negara Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelahan negara Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI Maupun oleh seluruh komponen bangsa Jawabannya yang B. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelahan negara Dasar pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip A. Demokrasi B. Monopoli C. Kekerasan D. Kemakmuran Jawabannya yang A. Demokrasi Nilai-nilai yang mendasari upaya bela negara adalah Kecintaan padatan air Mengutamakan pendekatan non-militer Relah berkorban demi kepentingan golongan Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum Jawabannya yang A. Kecintaan pada tanah air Pembelaan negara yang dibujukan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab A. Presiden B. DPR C. Setiap warga negara D. Pemerintahan Jawabannya C. Setiap warga negara Contoh upaya bela negara dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah A. Melaksanakan kebersihan lingkungan B. Membuat pos ronda C. Melaksanakan sis kamling D. Mengadakan musyawarah warga secara rutin Jawabannya yang C. Melaksanakan sis kamling Sikap yang perlu dikembangkan dalam upaya membela negara Berpangku tangan terhadap upaya pencapaian kesejahteraan Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan Mengutamakan kepentingan pribadi Suka dan duka kita tanggung bersama Jawabannya yang B. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan Dalam upaya pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer TNI merupakan komponen utama, cadangan, dasar, atau pendukung Jawabannya A. Utama Bila negara dengan pendekatan militer dilakukan untuk menghadapi ancaman A. Serbuan budaya asing B. Non-militer C. Serbuan budaya asing D. Militer Jawabannya yang D. Militer Melalui non-militer, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk Seperti berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan karya nyata Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, dan menyunjung tinggi hak asasi manusia Meningkatkan kesejahteraan berbangsa dan banter negara Jawaban A. B. C. Benar Jawabannya yang D. Jawaban A. B. C. Benar Soal selanjutnya Sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama Dan komponen cadangan disebut komponen pendukung tambahan pokok utama Jawabannya yang A. Pendukung Alat pertahanan negara yang mempunyai tugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia adalah A. Polri B. TNI C. Menwa D. Ratih Jawabannya A. Polri Harusnya jawabannya TNI ya Ralat jawabannya yang B. TNI Menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer adalah tugas Jenderal Panglima TNI Kapolda Kapolri Jawabannya B. Panglima TNI Kelangsungan hidup dan keselamatan hidup bangsa dan negara Indonesia menjadi tanggung jawab Seluruh anggota TNI dan Polri Pemerintah yang berdaulat Yang tinggal di Indonesia Rakyat dan TNI Polri Jawabannya yang D. Rakyat dan TNI Polri Cara yang paling tepat untuk menghargai jasa pahlawan yaitu Berjiarah ke pekan pahlawan Merayakan hari proklamasi kemerdekaan secara meriah Mengisi kemerdekaan dengan hura-hura Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta membangun bangsa Jawabannya yang D. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta membangun bangsa Contoh perbuatan yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara adalah Kesediaan untuk dipilih menjadi TNI Ikut mempertahankan negara bila diserang musuh Ikut membantu polisi untuk menegakkan hukum di Indonesia Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum Jawabannya yang D. Ikut mempertahankan negara bila diserang musuh Di bawah ini yang merupakan sikap setia terhadap bangsa dan negara adalah A. Mengikuti upacara kemerdekaan B. Mempelajari budaya-budaya luar C. Mencintai produk luar negeri D. Menghindari budaya dalam negeri Jawabannya A. Mengikuti upacara kemerdekaan Kewajiban bagi warga negara terhadap pembelaan negara adalah Sebagai perwujudan A. Sikap yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia B. Partisipasi yang berasal dari warga negara pada bangsa dan negara C. Pelaksanaan hak dan kewajiban asasi sebagai warga negara D. Tanggung jawab pada masyarakat bangsa dan negara kita Jawabannya A. Sikap yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara adalah sebagai berikut Kecuali A. Globalisasi B. Demokrasi C. Pertahanan D. Jawaban A. B. C. Benar Jawabannya yang D. Jawaban A. B. C. Benar Tentara nasional Indonesia yang lahir dari rakyat dan berjuang bersama-sama rakyat Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara dibentuk untuk melindungi A. Keselamatan seluruh wilayah NKRI B. Seluruh warga negara yang berada di negara Indonesia C. Keselamatan seluruh rakyat dan keutuhan negara D. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Jawabannya yang D. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar Simak terus FR yang dibagikan animasi PNS Pokoknya karena waktunya sudah mepet Lebih baik kita menggali kembali FR-FR yang sudah beredar Jangan lupa subscribe Adalah kamu tidak ketinggalan info Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan Amin Jangan lupa subscribe ya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya